Ketua Pakuyupan Nelayan Minas Santosa, Heri Budianto mengaku beberapa kapal yang dimiliki oleh pihaknya ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Heri dalam audiensi dengan Komisi BDPRD Kabupaten Pati menerangkan sedikitnya 22 kapal nelayan asal Kabupaten Pati ditangkap oleh KKP sejak 3 minggu terakhir. Penangkapan itu dilakukan di antaranya di Kota Baru, Pontianak, Tegal, dan Bali. Mereka ditangkap lantaran kekurangan dokumen melaut. Pihaknya mengakui mengalami beberapa kekurangan, namun Heri menyayangkan tidak adanya pembinaan terlebih dahulu sebelum ditangkap. Ia pun meminta kepada DPRD Kabupaten Pati untuk menyampaikan keluhan ini kepada KPP dan DPR RI. Menanggapi hal ini, Komisi B memaklumi keresahan para nelayan ini. Menurut anggota Komisi B, M. Soekarno, penangkapan ini lantaran adanya aturan yang tidak berpihak kepada para nelayan setelah mengikuti audiensi para nelayan yang berjumlah puluhan orang ini melakukan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Pati. Kami di Puntianak, di Tegal, di Tropoligo, mohon di DPRD Kabupaten Pati. Kami gagal nangkap nelayan yang kita sendiri. Bebaskan nelayan kami. Bebaskan nelayan kami. Bebaskan nelayan kami yang ditangkap. Jangan lebih kesalahan sedikit tarik. Mereka meruntut para koleganya untuk dibebaskan. Dari Pati Umar Harafi, Mitropos melaporkan.